Intro Sahabat kece, prestasi bagus, rejeki pun ikut bagus. Mungkin hal ini juga menggambarkan berapa besar pemasukan sang atlet bulu tangkis jika memiliki prestasi yang sangat baik di kancah internasional. Sebut saja nilai kontrak dari ganda putra ranking 1 dunia, Kevin Sanjaya Soekamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon yang sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai kontraknya mencapai angka miliaran. Itu artinya jika ingin tetap mendapatkan nilai kontrak yang lumayan hingga fantastis, seorang atlet harus mengimbanginya dengan prestasi yang lumayan hingga fantastis juga. Dikutip dari Bola Lop yang ditulis oleh Widya Amelia, Kepala Pelatih Ganda Putra PBSI Harry Iman Pierngadi, mengatakan bahwa nilai kontrak sponsor menjadi salah satu yang memotivasi atlet. Dituturkan Harry, setiap pemain punya kesempatan dengan sponsor masing-masing mengenai capaian yang harus diraih si atlet. Soal nilai kontrak ini juga disampaikan oleh Harry kepada para anak didiknya jika motivasi mereka mulai menurun. Dalam masa pandemi COVID-19, banyak turnamen yang dibatalkan meski sekarang turnamen sudah mulai berjalan. Tapi, situasi belum bisa kembali seperti semula. Dua ganda putra terbaik Indonesia saat ini, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon juga. Pasangan Hendra Setiawan dan Muhammad Asan, mereka tengah membidik target terbesar dalam waktu dekat, yaitu Olimpiade Tokyo 2020. Mereka ada ikatan kontrak. Kalau Fajar Altian dan juga Rian Ardianto sama Yonex, ada target. Kalau ranking segini, tetap nilainya segini. Tapi kalau turun, bisa dipotong segini. Pujar Harry dalam Youtube Badminton TV. Ini bisa menjaga motivasi mereka. Jaga kondisi siap main. Salah satu kontrol buat para pemain, masing-masing sudah punya kontrak individu yang ditentukan sama sponsor. Kalau malas-malasan, prestasi turun, nilai kontrak juga turun. Lanjut pelatih yang dijuluki Naga Api ini. Harry mengatakan, ia sebagai pelatih juga tentunya sering memotivasi atlet-atletnya, baik dalam latihan maupun di luar sesi latihan, seperti saat makan bersama di ruang makan. Saya sering obrol, kasih motivasi dengan cara saya sendiri. Kalau yang muda-muda, jauh lebih mudah. Mereka masih berjuang, memotivasinya gampang. Kalau mau kontraknya M eman, ya prestasinya harus bagus. Ini salah satu cara untuk jaga motivasi untuk latihan dan bertanding. Sebut Harry. Para pemain pelatinas mulai merasakan sistem kontrak individu sejak tahun 2013 di bawah kepemimpinan Gita Wirjawan lewat sistem kontrak individu atlet. Berkomunikasi langsung dengan sponsor mengenai target dan ketentuan-ketentuan dalam nilai kontrak mereka tanpa melalui PBSI sebagai perantara. Terima kasih telah menonton!